Tim Susat Reskrim Polres Nganjuk berhasil membongkar kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Barang bukti sebanyak 111 ton pupuk bersubsidi turun diamankan. Polisi juga menetapkan 3 orang tersangka sebagai penimbun pupuk. Polres Nganjuk beserta jajaran berhasil membongkar mafia penimbun dan penyalahgunaan penjualan pupuk bersubsidi di Nganjuk. Polisi mengamankan sebanyak 111 ton pupuk bersubsidi serta menetapkan 3 tersangka. Menurut Kapolres Nganjuk, AKBP Boy Jackson Situmorang, para tersangka melakukan penyalahgunaan dengan menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain yang bukan merupakan anggota kelompok tani sesuai dengan RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani. Pada 6 Januari lalu, polisi mengamankan R51 tahun pemilik kios pupuk karena menjual tidak sesuai peruntukannya di wilayah kecamatan Tanjung Anom Nganjuk. Dari pengembangannya, polisi menangkap HNP 23 tahun saat mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 9 ton dari wilayah Kaupaten Ngawi untuk dibawa ke Nganjuk. Pupuk yang diangkut HNP merupakan pesanan dari tersangka L38 tahun warga desa Sukomoro, Kaupaten Ngaju. Polisi mengamankan lebih dari 100 ton pupuk bersubsidi jenis urea, ZA, Ponska, dan SP36. Di mana modus operandinya pada saat kami amankan, kios pengecer yang ditunjuk untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi pemerintah itu melakukan penjualan di luar RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani. Amankan di jalan yang berasal dari luar Kabupaten Nganjuk untuk dijual di Kabupaten Nganjuk. Kami berhasil mengamankan 9 ton, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap penjual dan pembeli dalam hal ini TSK yang telah kami tetapkan, inisial L dan inisial HBN. Dari 9 ton ini kami melakukan pengembangan intensif, sehingga kami menemukan suatu titik bahwasannya tempat penimbunan pupuk tersebut berada di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Tempatnya di Kabupaten Nganjuk, kemudian kami melakukan pengembangan ke sana dan kami temukan sebuah rumah kosong yang dijadikan sebagai tempat penimbunan di mana pupuk yang kami temukan adalah pupuk subsidi dengan total kurang lebih 100 ton. Tersangka dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 21 Ayat 2 Permendagri tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Tiga tersangka terancam penjara maksimal 2 tahun dan dendas tinggi-tingginya 100 ribu rupiah. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk Selamat menikmati